Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Juanda Putra di channel saya Juanda Putra Nah, ya pusatnya tempat belajar Terkait drone, data-data Arjis Dan hal-hal yang menarik lainnya Seputar data-data spasial Oke, hari ini kita akan belajar Menyajikan data menggunakan Fitur dari VivoTable Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari fitur VivoTable? Nah, oke VivoTable sendiri adalah Sebenarnya adalah sebuah fitur yang ada di Microsoft Excel Jadi, yang digunakan untuk menyederhanakan Atau menyajikan data-data kebutuhan Apa aja yang sebenarnya yang ingin kita sajikan Mengingat kebutuhan data di data Atribute Table yang ada di data SHP itu umumnya Cenderung begitu banyak Nah, data poligon-poligon tersebut Dari kadang, ya cukup membuat kita Kerepotan juga Kita ingin menyajikan data secara sederhana Sebenarnya ini yang ingin kita sajikan saja Namun, ya di situ kita lihat Data hasil-hasil analisis begitu banyak Nah, maka dari itu Dengan adanya fitur VivoTable yang ada di Microsoft Excel ini Sebenarnya akan membantu teman-teman semua Untuk menyajikan data Secara sederhana Sesuai dengan kebutuhan Dan tidak banyak Nah, dan teman-teman juga Akan konsen dan fokus kepada data itu saja Nah, oke Jangan kemana-mana Ikutin terus channel saya Sampai selesai Let's go Oke guys Sebelum kita lanjut Jangan lupa buat kalian untuk Like, subscribe, dan aktifin loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi konten-konten terbaru dari saya Oke, thank you Nah Kita langsung saja Kita buka file-nya Teman-teman silahkan buka Data SHP Yang sudah ada data poligon-nya Yang sudah dilakukan analisis Misalnya ya Teman-teman bisa Buka Datanya Nah Saya akan buka datanya Di Recent document Oke Kita tunggu Nah Nah Ini datanya sudah ada ya Teman-teman Nah Teman-teman Nah Ini datanya Jadi Nah Nah ini adalah data dari IE Contoh Yang akan coba kita Sajikan dalam bentuk VivoTable Jadi teman-teman akan Sangat mudah nantinya Melakukan Pemaparan Atau Memberikan informasi Karena akan berfokus kepada Data inti Yang ingin Teman-teman sampaikan Oke Nah Sekarang kita Klik kanan Di Layer tersebut Nah Kemudian Kita Open Attribute Tablenya Nah Kita lihat Attribute Table Dari data Di layer tersebut Nah Kalau kita lihat Datanya memang Cukup banyak Nah Ini Kita lihat Mulai dari Data-data RTRW nya Luasannya Desanya Kelurahan Termasuk Data-data Kriteria Dan Data-data Lainnya Sebenarnya Ini yang kita Perlu Sederhanakan Ya Nggak mungkin Kita akan Menyajikan Data ini Dalam bentuk Tabel Yang cukup Banyak Ini Nah Kita Ikan Berfokus Pada Data Inti Nah Kita akan Melakukannya Dan Menyederhanakan Dalam Support Table Oke Kemudian Kita akan Coba Berikutnya Teman-teman Tinggal Pilih Di Art Toolbox Jadi Teman-teman Pilih Di Conversion Tool Pilih Excel Nah Kemudian Teman-teman Klik Table To Excel Nah Nah Kemudian Teman-teman Tinggal Klik Di Layer Tersebut Data Polygon Mana Yang Ingin Teman-teman Konversi Dari Data Attribute Table Menjadi Data Excel Nah Ini Kita drag Langsung Kita tarik Kita input Table Oke Kita input Table Oke Tunggu sebentar Nah 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 Kita masuk Teman-teman Tinggal Mau letak Di mana Output Excel File Jadi Biar Tidak Sudah Teman-teman Letak Di mana Yang Teman-teman Gampang Cari Buatkan Foldernya Sendiri Nah Klik Disini Kita ketik Buat Folder Baru Potensi Potensi Misalnya Tora Tora Excel To Pivotable Table Oke Oke Nah Sekarang Sudah Oke Potensi Tora To Pivotable Oke Nah Kita kasih Nama File Sudah Di Foldernya Sudah Oke Jadi Ini Namanya Foldernya Di Potensi Tora Oke File Potensi Tora Sotable Excel Oke Klik Oke Nah Kita tunggu Beberapa saat Kemudian Nah Sampai Fitur Dari Proses Analisis Ini Muncul Biasanya Di sudut Kanan Ini Teman-teman Tinggal Tunggu Sebentar Dan Biasanya Prosesnya Tidak Lama Oke Oke Ini Sudah Selesai Nampaknya Nah Table To Excel Sudah Selesai Oke Nah Sekarang Kita Buka File Dimana Nah Sekarang Kita Lihat Ini Dia File Di folder Potensi To Excel To Table Nah Kita Buka Datanya Oke Nah Ini Adalah Data Yang Berasal Dari Data Atribute Table Tadi Nah Teman-teman Bisa Bayangkan Ini Ada Berapa Kolom Dan Ada Berapa Nah Ini Cukup Banyak Nah Sekarang Kita Akan Menyederhanakan Apa Yang Ingin Kita Tampilkan Dari Data Sebanyak Ini Oke Teman-teman Tinggal Klik Di Insert Pilih Fipo Table Oke Nah Sekarang Kita Pilih Nah Ini Adalah Tampilan Dari Excel Apa Yang Mau Ingin Teman-teman Checklist Disini Nanti Akan Nampil Di Sebelah Kiri Nah Misalnya Kita Mulai Dari Data Kabupaten Nah Oke Atau Dari Provinsi Dulu Kabupaten Secara Hierarki Misalnya Ini Kecamatan Kemudian Desa Nah Ini Sudah Muncul Nah Sekarang Kita Ingin Data Apa Yang Ingin Tersajikan Dari Data Sebanyak Ini Nah Sekarang Kita Lihat Misalnya Saya Ingin Melihat Data Fungsi 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 Kawasan Nah Nah Ini Kemudian Saya Ingin Melihat Data Dari Or D3 Nah Ini Dan Saya Ingin Melihat Luasannya Oke Nah Inilah Sebenarnya Yang Ingin Kita Sajikan Di Dalam Tabel Ini Dari Sekian Banyak Data Di Atribute Tadi Kita Sederhanakan Secara Hierarkis Dan Lebih Enak Saja Untuk Dilihat Nah Oke Kita Close Dulu Disini Sekarang Kita Kita Oke Kita Sederhanakan Dulu Dua angka Di belakang Komanya Untuk Terkait Luasannya Oke Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Teman Teman Ini Adalah Data Yang Ingin Kita Sajikan Oke Nah Ini Kita Lihat Inilah Datanya Ini Kita Hilangkan Saja Kecamatan Perhentian Raja Total Ini Dengan Cara Klik Kanan Disini Oke Kemudian Ini Juga Klik Disini Yang Ada Baca Subtotal Oke Nah Oke Ini Juga Sekarang Sekarang Datanya Sudah Lumayan Bagus Dikersajikan Dalam Bentuk Sedat Hanak Jadi Kita Lihat Datanya Cukup Informatif Jadi Teman Teman Cukup Nyaman Melihat Datanya Yang Teman Teman Butuh Kan Apa Dari Data Sebanyak Tadi Nah Ini Dia Oke Ini Dia Oke Nah Teman Teman Bisa Lihat Dari Inilah Datanya Oke Sekarang Teman Teman Tinggal Menyajikan Data Tersebut Ingin Menjadikan Dalam Bentuk Apa Nah Sekarang Kita Buka Seed Baru New Seed Kita Copy Data Ini Kita Akan Melakukan Proses Copy Data Nah Data Ini Kita Copy Kita Drag Oke Nah Ini Sudah Kita Copy Kita Copy Data Di Dalam Seed Ini Kita Pindahkan Oke Nah Nah Teman Teman Bisa Lihat Inilah Datanya Oke 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 Ini Datanya Teman Teman Tinggal Lakukan Proses Edit Ya Selain Kebutuhannya Masing Masing Nah Oke 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 Teman 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 Inilah Data Yang Kita Cari Tadi Nah Sebenarnya Ini Sudah Oke Teman Teman Bisa 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 Mencobanya Di Di Rumah Ya Tinggal Otak Atik Kiri Ya Ini Oke Nah Ini adalah Datanya Jadi Teman Teman Bisa Menyajikan Data Tersebut Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Nah Dan Biasanya Untuk Memberikan Informasi Yang Lebih Variatif Gitu Ya Teman Teman Ya Terserah Teman Teman Untuk Menyajikannya Dalam Bentuk Semenarik Mungkin Ya Nah Ini Sudah Oke Datanya Ya Ini Nah Ini Sudah Oke Datanya Nah Sekarang Kita Akan Coba Memasukkan Data Ini Kedalam Layouting Data Peta Kita Nah Ini Kita Akan Lakukan Oke Nah Teman Teman Cukup Melakukan Proses Drag Di Data Ini Dimana Batasnya Oke Baru Klik Kanan Copy Lalu Teman Teman Buka Data Petanya Dimana Nah Ini Peta Dari Data Yang Ada Di Argus Kita Pastikan Aja Ctrl Oke Nah Ini Sudah Muncul Datanya Disini Nah Teman Teman Akan Sangat Gampang Sekali Akan Sangat Terbantu Sekali Jadi Dalam Memberikan Informasi Jadi Dari Data Ini Dapat Kita Informasikan Bahwasannya Untuk Potensi Misalnya Kayak Ini Teman Teman Bisa Orang Lain Pun Bisa Melihat Bahwasannya Misalnya Data Ini Secara Informasi Dalam Betul Tabel Sudah Bisa Diketahui Ini Cukup Bagus Teman Bisa Memanfaatkan Provinsi Kabupaten Dan Sesuaikan Dengan Kebutuhannya Oke Saya Rasa Cukup Sekian Bahasan Kita Hari Ini Oke Teman Oke Demikian Bahasan Kita Hari Ini Terkait Penggunaan Dari HIPOTABLE Di Microsoft Excel Yang Kita Koneksikan Dari Data ARGIS Yang Ada Di Atribut Table Dan Kita Sudah Menyajikan Data Tersebut Secara Informatif Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Keinginan Kita Jadi Saya Rasa Teman Pasti Bisa Di Rumah Jika Teman Teman Terus Mencoba Oke Saya Rasa Cukup Sekian Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Oke Jangan Lupa Share Like Comment Dan Subscribe Jika Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Oke Sampai Jumpa Di Pembahasan Berikutnya Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Salam Sampai 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 Terima kasih telah menonton!